Terus satu lagi bahasa Mereka sedikit tidur pada malam hari karena tahajud Dibaca Ayat kedua Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya Terus ayat ketiga Di dunia mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam Dua ayat ini Asajadah ayat 16 dan Azariyat ayat 17 Dua-duanya menerangkan tentang Orang-orang yang malamnya sibuk dengan sholat malam Keadaan orang itu malam hari ada dua macam Yang pertama yang malamnya sibuk dengan sholat malam dengan hal yang manfaat Yang kedua ada yang malam harinya itu dengan hal-hal yang sia-sia Contohnya apa si Sia malam hari? Begadang Main apa? Rengi Apa yang ini? Catur Apa yang ini? Nonton bal-balan Gitar-gitaran Gitar-gitaran Dangdutan Dangdutan Obrol-obrolan Apa yang ini? Sia-sia Tadi coba lihat Main kartu apa tadi? Remik apa itu manfaatnya itu? Iya Bukan melek sih Bikin tambah pintar apa? Tambah cerdas Atau IQ-nya naik Apa apa pak? Ya itu cuma tambah gawian Bukan gawian Refreshing apa? Mumat kok mikirku ini Mikir kartu yang keluar berikut apa lagi ya tau Kan untung-untungan itu dia bagi kartu kan? Dia bagi Oh ini dapat ini dapat ini Ada yang kartunya dapat jelek semua kan? Ada Waduh sial aku Waduh sial ini Hah? Ya ngerti jeningan tau Pak Parjo Kalau catur apa manfaatnya catur? Tidak apa Tidak sawta Tidak sawta Tambah pintar Hah? Ini gerak aja Mikir benteng bergerak aja Itu lama banget Ini nanti maju Ini nanti terus dimakan apa ya Ini terus lanjut lagi Terus lanjut lagi ya tau Makan pion aja Yang makan sik cilik pion Manfaatnya apa aja Pak? Tidak ada Ngerongkrong Mak mikir Makanya Ali bin Abi Talib itu pernah melihat orang yang main catur Ali bin Abi Talib kata kenapa? Ngapain kamu nongkrong? Kalau istilah Ali itu kamu ikhtikaf Ikhtikaf kan diam Kamu ikhtikaf di depan para berhala ini Itu kan berhala-berhala itu Betul gak? Ya ngerti bentuknya macam-macam Kuda Raja Menteri Makanya Ali bilang Ngapain kamu ikhtikaf? Yudha lagi ikhtikaf tadi Itu kamu artinya Diam Diam Nunggu Nunggu Kok itu sewe banget Bapakku isek mikir Nunggu Penantannya juga nunggu juga Ini ke pihak Teng jalan Teng jalan Iya kan? Iya Waktu habis Sia-sia Judi juga sama Judi pakai apa? Taruhan sama Main remin tadi bisa tambah judi Judinya apa? Kalau kalah dikasih jepitan sini Iya tak? Kalau lagi kasih kedua lagi Itu judi itu taruhan Taruhannya apa? Pasang jepitan bagi yang kalah Sama seperti main bal-balan Main futsal Yang kalah nanti traktir Taruhannya apa? Traktir Tapi kan, tapi kan apa? Apa? Yang nangatnya ikhlas ya? Yang nangatnya ikhlas ya? Yang nangatnya ikhlas ya? Judi! Eh, Pak Untuk judi itu Nggak usah pakai ikhlas apa orang? Coba main judi Main ikhlas gimana coba? Eh, Pak Pasang nomor togel itu Jadi coba lihat Pakai nomor itu Pasang nomor itu Ikhlas semuanya kan? Bisa aku ikhlas Kok kita pasang ini Karena itu apa orang? Saya yuk tak ikhlas Ikhlas itu apa? Ikhlas Salah enggak? Salah Betul, betul enggak? Tunggu? Tunggu? Tunggu, Pak Tunggu, Pak Ada main judi Main taruhannya itu Ikhlas-ikhlas Wah, itu ya? Tunggu, kayak judi Versi ikhlas itu Tunggu, cara ini Coba lihat disini Kalau ini apa yang dibahas? Solat malam Akhirnya tidurnya itu Sedikit Ya Disini mengakibatkan Tidurnya sedikit Nah, kita lihat tafsirannya Lihat penjelasan ayat Yang dimaksud dengan Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya Adalah karena Giamun layu atau solat malam Nah, lambungnya Berarti perutnya Jauh dari tempat tidur Maksudnya apa? Kuranti Tidur Terus Mereka meninggalkan tidur Dan berbaring pada alas tidur yang empuk Mereka meninggalkan tidur Kasur yang empuk Ditinggal Kalau kita jadinya apa? Kasur yang empuk Dipeluk Terus Ada selimut yang tetap Selimutan Terus Apalagi malam-malam dingin Seperti sekarang ini Apalagi jadi mantan Anyar menang Cuma main kuat terus Terus Mujahid Al-Hasan Al-Basri Mengatakan Mereka tidak tidur Lantaran solat malam Demikian disebutkan Dalam tafsir Al-Quran Al-Hazim Ya, terus Ada pendapat yang lain Ada pendapat lain Yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi Dalam Za'at Al-Masir Yang dimaksud adalah Solat antara Maghrib dan Isyad Seperti pendapat Anas bin Malik Ada juga yang menaksirkan Bahwa yang dimaksud Adalah solat Isya Karena para sahabat Tidaklah tidur Menunggu solat Isya Dilaksanakan Inilah pendapat Ibnul Abbas Nah, ada pendapat yang lain Katakan Yang dimaksud itu Solat Isya Karena dulu Solat Isya Yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Pernah kita bahas Solat Isya Itu waktunya Diundur Sampai dekat Pertengahan Malam Mau dekat Pertengahan Malam Baru Nabi Solat Berarti para sahabat Nunggu Terus gak tidur Tidur Ini kapan Nabi keluar Kapan Nabi keluar Wah, kalau kita Wess ngantuk Wess babla Sampai subuh Kalau mereka ini Nunggu Wah, kapan Nabi keluar Kapan Nabi keluar Atau juga mungkin Ada yang punya urusan Nabi lihat situ Masalahnya gimana Artinya Masih boleh Menunda Solat Isya Namun Kalau di masjid kita Sudah biasa Kerjakan awal Waktu Kerjakan awal Waktu Jangan mau Nambah alasan Wah Aku arah undur Waktu Nisya Ikuti kanjeng Nabi Wah, guru Males Kenapa Karena tadi Nabi Lakukan Karena Kondisi Jemaah Namun Ketika Jemaah Sudah pada Ngantuk Nabi Sallam Segera Untuk Laksanakan Solat Isya Terus Lanjut lagi Ini Ada juga Ada juga Yang menyatakan Bahwa Yang dimaksud Adalah Solat Isya Dan Subuh Berjemaah Sebagai mana Pendapat Abu Adarga Dan Al-Tahab Nah Disini berarti Solat Isya Dan Solat Subuh Itu kan Di saat Orang Solat Isya Super Ngantuk Solat Subuh Belum Bangun Iya Sama-sama Berat Makanya Dianara Tanda Wang Munafik Sulit Kerjakan Solat Nisya Sulit Kerjakan Solat Subuh Alias Malas-malasan Solat Nisya Dan Solat Subuh Disebut Wang apa Tadi Munafik 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 Pokoknya Kenapa Kau pakai Solat Subuh Dan Isya Karena Super Berat Orang Munafik Berat sekali Laksanakan Karena Kalau malam-malam Mereka Pengen Tidur Dan Dan Masa Nabi Sallallahu Sudah Pernah Kita Sebut Malamnya Itu Gelap Tidak Tidak Lampu Tidak Terang Maka Kalau Pergi Ke Masjid Atau Tidak Pergi Sama Saja Mau Pergi Mau Gow Tidak Juga Tidak Ketahuan Oleh Kanjeng Nabi Maka Mereka Kadang Solat Isya Dan Solat Subuh Itu Malas Malasan Nah Ini yang Dibicarakan Dalam ayat Tadi Jadi Membicarakan Situ Solat Tahajud Ada Situ Membicarakan Solat Isya Ada Pendapat Yang Lain Mengatakan Itu Membicarakan Solat Subuh Dan Solat Isya Terus Sedangkan Ayat Terdapat Dua Tafsiran Nah Terdapat Dua Tafsiran Ini Tinjauan Bahasa Arab Satu Maha Bermakna Nafi Artinya Tidak Maksudnya Mereka Sedikit Mendapati Malam Dan Waktu Tersebut Mereka Tidak Malam Hari Mereka Dapati Sedikit Kemudian Waktu Itu Mereka Tidak Tidak Tidur Kecuali Sedikit Saja Maha Disini Artinya Tidak Kalau Dihartikan Kanu Kolilam Minan Leili Mayah Jauh Jauh Artinya Tidur Berarti Pada Malam Hari Mereka Dapati Malam Yang Sedikit Dan Ketika Itu Mereka Tidak Tidur Karena Sibuk Dengan Solat Malam Terus Tafsiran Yang Kedua Maha Bermakna Masjari Artinya Yang Maksudnya Sedikit Dari Malam Mereka Yang Digunakan Untuk Tidur Untuk Tidurnya Sedikit Sekali Sisanya Untuk Hidupkan Malam Dengan Hal-hal Yang Manfaat Ada Keterangan Sini Manfaatnya Dengan Apa Lihat Keterangan Dari Syekh As-Sakri Syekh As-Sakri Rahim Allah Menerangkan Mengenai Surah Ad-Dariyat Ayat 17 Tidur Mereka Pada Malam Hari Sedikit Mayoritas Malam Mereka Diburangkan Untuk Taat Menghadap Rahim Mereka Dengan Solat Membaca Al-Quran Berzikir Berdoa Dan Tuduk Kepada Allah Nah Lihat Malam Harinya Sibuk Dengan Allah Solat Solat Malam Berapa Rukaat Solat Malam Berapa Rukaat Minimalnya Berapa Minimalnya Berapa Dua Rukaat Boleh Enggak Solat Nahjid Dua Rukaat Tutup Witir Sa' Rukaat Boleh Atau Solatnya Cuma Witir Sa' Rukaat Boleh Sudah Dapati Itu Malam Sudah Dapati Solat Malam Terus Dia Membaca Al-Quran Kadang Baca Al-Quran Pas Solatnya Karena Ada Yang Punya Kebiasaan Solat Malam Ingin Muroja'ah Mengulang Hafalan Al-Quran Dan Itu Lebih Memantapkan Hafalannya Terus Ada Juga Dengan Bersikir Wabil Asharihum Yastagfirun Pada Waktu Sahur Mereka Itu Pada Beristighfar Istighfar Berarti Baca Apa Astagfirullah Itu Pada Waktu Sahur Sahur Itu Menjelang Subuh Maka Ada Anjuran Menjelang Subuh Kita Diperintahkan Memperbanyak Istighfar Ada Bentuknya Lagi Berdoa Pada Saat Malam Tadi Terutama Sepertiga Malam Terakhir Dianjurkan Untuk Berdoa Kata Nabi Sallam Allah Itu Berfirman Siapa Yang berdoa Kepadaku Maka Aku Akan Kabulkan Berarti Dianjurkan Untuk Berdoa Minta Hajat Apapun Pada Sepertiga Malam Terakhir Itu Waktu Dikabulkannya Dua Lalu Dan Tunduk Kepada Allah Wallahu A'lam Bis Soham Baik Jawab Apa Arti Ayat Tadi Penjelasannya Kanu Kolila Minna Layli Mayah Ciaun Bapak Bapak Mereka Menjelaskan Lampunya Dari Tepat Apa Maksudnya Apanya Sulat Malam Waktu Malam Sedikit Apa Banyak Nah Ini Untuk Ibu Ibu Ini Ibu Ibu Tidak Tidak Tulisan Terus Yang Kedua Bawa Bapak Iya Bawa Bapak Bawa Orang Orang Sahwanya Besok Lagi Ustadz Bagaimana Tanggapan Ustadz Tentang Film Desantri Alah Buru Film Wai Filmnya Itu Menceritakan Santri Santrinya Belajarnya Di Amerika Ngapain Diurus Belajar Ilmu Agama Itu Yang Arab Apa Belajar Ilmu Agama Di Amerika Itu Ngapain Coba Belajar Apa Mau Narik Ilmu Apa Dari Sana Pergi Ke Harvard Pergi Ke Amerika Sana Belajar Ilmu Apa Ilmu Agama Sumbernya Dari Mana Coba Arab Terus Masuk Rumah Ibadah Orang Lain Terus Serahkan Hadiah Pada Itu Orang Jilbaban Masuk Dalam Rumah Ibadah Orang Nanyo Ngapain Itu Akidahnya Bertentangan Banget Ajaran Nabi Siapa Itu Gak Tau Dosa Atau Tidak Membahas Apa Ini Gak Jelas Ini Solat Hajat Dengan Solat Malam Boleh Tidak Dikerjakan Berbarengan Di Malam Hari Kalau Nganggap Solat Hajat Hadisnya Sahih Boleh Namun Kalau Nganggap Solat Hajat Hadisnya Itu Bermasalah Maka Cukup Hanya Solat Malam Saya Sarankan Cukup Solat Malam Saja Dalam Doa 1001 Ada Ayat 15 Setiap Solat Hajat Saya Membaca Ayat Tersebut Apakah 15 Tadi Termasuk Doa Apa Bacaan Al-Quran Pak Ustadz Apa Dalam Doa 1001 Apa 1001 Saya Gak Paham Apakah Solat Tahajat Itu Cara Solat Seperti Solat Wajib Pak Ustadz Seperti Al-Fatihah Terus Ada Bacaan Kabiro Allahumma Baid Iya Sama Seperti Kita Laksanakan Solat Yang Lain Saya Warga Desa Yang Dipungut Iuran Untuk Sedekah Labuan Hati Saya Menolak Untuk Membayarnya Tapi Kalau Tidak Bayar Saya Sudah Tercatat Kepala Rumah Tangga Dan Dipaksa Bayar Saya Sebaiknya Bayar Atau Tidak Pausat Daripada Nanti Susah Bayar Saja Anggap Itu Dipaksa Namun Saya Tidak Ridha Gitu Jadi Pada Kena Masalah Saya Ditawari Bisnis Oleh Rekan Saya Dengan Sistem MLM Dan Terus Dihubungi Via Whatsapp Bagaimana Hukum Dagang MLM MLM Itu Sama Dengan Kerja Rodi Yang Di Atas Enak Enakan Yang Di Bawah Kerja Rodi Kerja Paksa Apakah Misal Sukses Itu Cuma Cerita Cerita Satu Dua Orang Saja Gak Semua Ikut MLM Itu Sukses Ada Seribu Anggota Seribu Anggota Itu Belum Tentu Sukses Mungkin Cuma Satu Orang 999 Itu Rugi Semuanya Jadi Tidak Usah Ikut Sekarang Saya Keluar Dari Ikuti MLM Seperti Itu Saya Tanya Quran Surat Yasin Agla Itu Artinya Apa Belenggu Belenggu Mukumahun Orang Orang Yang Tertengah Ini Lagi Mencintakan Orang Yang Menerima Da'wah Dan Orang Yang Tidak Terima Ada Yang Tidak Menerima Da'wah Itu Karena Sulit Untuk Menerima Ada Yang Tertengah Dia Lihat Ke Atas Terus Juga Sulit Membuat Dia Menerima Da'wah Nanti Dilihat Sebelumnya Sudah Dijelaskan Sebelum Saya Jawab Lagi Pertanyaan Selanjutnya Saya Umumkan Dulu Ini Karena Kajian Penting Malam Sabtu Tetap Ada Di Malam Sabtu Bahas Terus Ini Untuk Kajian Hari Ahab Itu Ada Empat Pagi Di Darussolihin Tetap Ada Kajian Ahad Pagi Buluk Kelmarau Jam 5 Sampai Jam 6 Terus Terus Jam 7 Sampai 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 Giri Panggung Desa Giri Panggung Kecamatan Tepus Nanti Dengan Jamaat Tanjung Sari Lantepus Semuanya Hadir Terus Yang Kedua Itu Jam Sembilan Sampai Jam Sebelas Di Balai Dusun Sidorejo Desa Karang Tengah Kecamatan Monos Sari Untuk Jam Karang Tengah Terus Untuk Habis Zuhur Sampai Nanti Selesai Di Desa Tunggak Nongkok Kecamatan Semanu Masjid Al-Huda Nanti Akan Diadakan Kajian Habis Zuhur Tadi Seluruh Jam Semanu Akan Diundang Semula Cuma Untuk Satu Padukuan Saja Namun Sekarang Dibuka Untuk Umum Jadi Silahkan Untuk Hadir Ketiga Tempat Ini Insyaallah Akan Diadakan Baksos Jadi Catat Jamnya Untuk Kajian Kajian Tadi Terus Minggu Depan Eh Kemarin Jamah Ibu-ibu Itu Dapat Semuanya Ada Yang Gak Dapat Orang Mangkat Soalnya Masih Banyak Nah Minggu Depan Insyaallah Akan Diadakan Kajian Akbar Dengan Pembicara Dari Luar Saya Hadir Namun Nanti Ustadz Lain Yang Misi Ustadz Pake Motor Busar Motor Supra Motor Motor Apa ya Mereknya Itu ya Motor Busar Mogi-mogi Kayak Gitu Anak Motor Tapi Ustadz Pake Motor Kalau Aku Ngopit Wah Nanti Diisi Ustadz Subuhan Bawazir Ya Nanti Dari Mbak Daisya Sama Seperti Jamnya Sama Malam Kemis Sekaligus Nanti Akan Dibagi Masih Ada Sisa Gamis Insyaallah Akan Dibagi Lagi Tentang Uang Transportnya Nanti Akan Diberitahu Menyusul Insyaallah Gitu Minggu Depan Sebentar Ini Tanggal Berapa Nah Ya Betul Tanggal 25 Rabu Keempat Pekan Depan Kajian Jumat Puan Jumat Puan Besok Jumat Puan Di Tempat Al-Hikmah Jati Al-Hikmah Jati Untuk Kajian Jumat Puan Besok Terus Jamaah Yang Nanti Masih Butuh Air Bersih Belum Dapat Dari DS Silahkan Datang Ke Kantor J Jam Pagi Jam 8 Sampai Jam 11 Nanti Yang Belum Dapat Jata Air Bersih Silahkan Minta Karena Ini Musim Kering Panjang Yang Sulit Dalam Air Nanti Minta Ke DS Nanti Dapat Tiga Tangki Setiap Masjid Yang Minta Bagaimana Doanya Seperti Apa Yang Lebih Abdal Bapak Atau Ibu Bisa Pakai Doa Saat Salat Jenazah Apa Doanya Bisa Pakai Doa Apakah Benar Doa Seorang Anak Atau Menantu Kepada Orang Tua Yang Sudah Meninggal Tidak Terkabul Doanya Terkabul Nyampe Pada Orang Yang Telah Meninggal Dunia Dikarenakan Orang Tua Tersebut Seumur Hidupnya Tidak Pernah Sholat Tidak Pernah Puasa Bahkan Di Saat Sakrat Al-Mawas Tidak Bisa Mengucapkan Lafala Ilah Ilallah Kalau Lahirianya Muslim Tetap Didoakan Saja Mudah Mudah Allah Mengampuni Dosa Dosanya Ada Dua Orang Yang Satu Pintar Baca Al-Quran Hafalan Banyak Tapi Sholat Kadang Kadang Yang Satu Bacaan Kurang Kurannya Kurang Bagus Hafalannya Sedikit Tapi Sering Ke Masjid Kalau Jadi Imam Di Masjid Lebih Afdol Pilih Yang Mana Milih Yang Rajin Ke Masjid Yang Baca Aneh Bagus Bacaan Bagus Dilatin Terutama Pokoknya Perhatikan Bacaan Bagus Sandari Al-Fatihah Kunci Al-Fatihah Benar Aman Apa Apa Syarat Al-Fatihah Yang Benar Tajwid Yang Wajib Perlu Diperhatikan Hurufnya Gak Boleh Salah Yang Sering Keliru Itu Apa Alhamdulillah Rabbil Ngalamin Itu Mbak Boleh Dulu Ini Lagi Baca Al-Fatihah Diupah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Itu Warisan Yang Ditinggalkan Oleh Suami Istri Yang Tidak Mempunyai Anak Diberikan Kepada Siapa Dan Bagaimana Pembagiannya Suami Istri Ini Gak Punya Anak Siapa Yang Mati Kan Ini Gak Jawab Ini Siapa Yang Mati Kalau Suami Yang Mati Suami Yang Meninggal Dunia Istri Dapat Seperempat Dari Harta Peninggalan Kalau Istri Yang Meninggal Dunia Suami Dapat Jata Setengah Dapat Jata Setengah Seperti itu Jawabannya Ketinggal Salat Salat Malam Disenakan Untuk Meroja Tentu Kadang Bacaannya Tidak Lancar Bahkan Bisa Jadi Salah Atau Tidak Menyempurnakan Satu Ayat Bagaimana Hukumnya Boleh Cacara Hukum Salatnya Tetap Sah Namun Yang Paling Bagus Itu Hafal Dulu Jadi Jeningan Sebelum Salat Malam Itu Baca Quran Dulu Ulang 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 Nah Baru Salat Malam Itu Biar Ketika Salat Malam Yang Bacaan Sudah Dihafalkan Tadi Pas Salat Malam Ini Sebelum Salat Itu Yang Nanti Jadi Bacaan Jeringan Oh Salah Buka Lagi Al-Quran Baca Lagi Ulang Nah Itu Dibaca Lagi Oh Salah Lagi Buka Lagi Nanti Setelah Dia Selesai Dua Rokat Atau Empat Paham Jadi Minggu Depan Tetap Kajian Seperti Biasa Namun Tablik Adbar Dengan Ustaz Sobat Bawazi Jadi Nanti Ada Orang Orang Luar Juga Hadiran Anak Motor Di Sini Ya Namun Anak Motor Ini Salat Orang Gunung Kedil Belayar Belayar Berang Berang Orang Salat Orang Apa Ini Baca Baca Kalau Main Motor Apa Coba Salat Ada Orang Ini Orang Salat Gw motor Wabek Salat Denggotan Ini Motor Motor Wala Orang Salat Kasus Tenggai Masalah Motor Kenal Motor Wala Orang Salat Kalau Motor Bagus Gitu Gitu Motor Masalah Ribut Tambah Lagi Orang Salat Dan Datang Biasanya Anak Motor Yang Salat Salat Gitu Bukan Anak Yang Berandalan Yang Gak Pernah Perhatikan Salat Moten Paham Nanti Yang Pokoknya Di Grup Tentang Masalah Transport Yang Lain Lain Info Kajian Ahad Silahkan Untuk Hadir Mugi Kita Diberi Panjang Umur Selamat Dan Allah Berikan Kepada Kita Kebaikan Yang Banyak Demikian Kita Cukupkan Kita Tetap Dengan Doa Kaparatul Majlis Subhan Muka Allah Mereka Assalamualaikum Mbok Fak R aun Kepada Hai Dida Demikian D fantastic Lain Lain D